Demi mendukung produktivitas para petani, Pemerintah Desa Kaserangan Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang membangun Jalan Usaha Tani atau JUT sepanjang 500 meter untuk mempermudah bagi para petani. Kepala Desa Kaserangan, Nurdin mengatakan, pembangunan jalan usaha tani ini bertujuan untuk meringankan para petani dalam menjalankan roda perekonomian, terutama ketika panen, lantaran masyarakat di desanya mayoritas berprofesi sebagai petani. Nurdin juga menjelaskan untuk pembangunan jalan usaha tani ini menggunakan alokasi anggaran dana desa pada tahun 2023. Bahkan pada tahun lalu, pihaknya juga telah membangun jalan usaha tani sepanjang 1000 meter. Setelah itu dirinya juga berencana akan melanjutkan pembangunan jalan usaha tani demi mendukung produktivitas para petani. Itu usahanya di petanian, sehingga dengan adanya jalan usaha tani ini memudahkan petani membawa hasil panen, membawa pupuk, yang dulu jadi panggul, ya sekarang dulu panggulnya sepeda motor bisa alam belah. Berapa panjang? Panjang ini baru sekitar 500 meter ya, yang lebih 100 euro. Kalau tidak mungkin tahu, bukan bisa disambung lagi, sampai sampai ke rumah. Sementara itu, salah seorang petani Nurudin mengaku merasa bersyukur karena jalan akses menuju sawahnya saat ini telah dibangun. Karena apa? Karena jalan ini rusak untuk beberapa tahun. Baru sekarang ini diperbaiki dan para petani itu sangat, gimana ya, merasa bahagia. Karena walaupun belum sampai pinggir, tapi sudah sangat merasa bahagia. Jadi kami sebagai para petani, saya sendiri memakai para petani mengucapkan sangat berterima kasih kepada semua pemerintahan sampai pemerintahan desa. Kadeska Serangan berharap pemerintah terkait agar dapat bisa membantu pembangunan jalan usaha tani ini. Lantaran di desanya masih banyak kondisi jalan yang rusak menuju persawahan. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitahkan.